Nah ini adalah Alokasia Zebrina ya sesuai coraknya dia seperti zebra ya Nah ini termasuk Alokasia yang harganya wow Hari gak mau disebutin harga sobat nanti cari sendiri di google Alokasia Zebrina Harganya berapa nanti kan pasti keluar ya Dan ini juga Alokasia Tigrina Nah ini harganya juga di atas Alokasia Zebrina Jadi lebih mahal dari Alokasia Zebrina Nah untuk nominalnya sobat cari aja di google ya Bagi yang gak seneng tanaman buat apa sih duit 2 juta 3 juta buat beli Jadi kalau di desa kayak kelompong ya tanaman talas gitu kan Ya memang dia Alokasia ini adalah keluarga atau family dari Aroi Halo Sob, Fahri disini dan sobat disana Meski jarak kita jauh tapi kita masih bisa saling berbagi ya Ini adalah beberapa jenis atau varian dari tanaman Alokasia Fahri yakin beberapa dari sobat mungkin punya jenis-jenis dari berbagai macam Alokasia Mungkin punya salah satunya ya mungkin Alokasia Silver atau Cuprea Nah Alokasia ini mempunyai daya tarik tersendiri dari bentuk daunnya ya Karena variannya juga macam-macam ya Dan kebanyakan daunnya tebal Kok kayak tanaman talas atau keladi ya Ya gak heran karena memang dia keluarga atau family dari Aroid jai Aroid ya termasuk talas, santosoma, sente, kemudian ada pilodendron, ada anturium Nah ini masih satu keluarga jadi gak heran kalau ini mirip-mirip dengan tanaman talas-talasan ya Dan untuk harganya bagaimana? Nah harganya ada yang mulai dari puluhan ribu sampai ada yang jutaan loh Sobat jangan salah karena Alokasia juga ada yang harganya wow ya Contohnya ini Alokasia Zebrina Ditandai dengan tangkai daunnya ini seperti zebra ya belang-belang Makanya namanya Alokasia Zebrina Ini ya bisa dibilang harganya jut-jut ya Nanti sobat googling aja Cari produk Alokasia Zebrina pasti nanti akan keluar harganya Kemudian ini ada Alokasia Tigrina Nah ini juga termasuk Alokasia mahal ya Masih di atasnya Alokasia Zebrina Untuk harganya Farin gak mau bahas harga disini Sobat cari sendiri deh di googling Atau mungkin yang tahu harganya bisa komen ya di bawah Ini ada yang agak besar juga Alokasia Tigrina Ini juga corak tangkai daunnya Belang-belang seperti zebra ya Dan daunnya Seperti raw atau anak panah ya Yang Fahri suka dari Dua Alokasia ini ya karena Dia bisa tubuh besar Batangnya Tangkai Maksud Fahri Tangkai daunnya bisa tegak ya Bisa menjulang Bisa tinggi Dan terlihat gagah banget Nah untuk yang murah juga ada puluhan ribu ya Contohnya Alokasia Silver Alokasia Cuprea Kemudian disini juga ada Alokasia Maharani ya Ini termasuk Hybrid Kemudian ada Dragon Scale Atau Baginda Ini Dan ini yang Silver hampir mirip ya Cuman beda di urat daunnya Kemudian ada Maharani yang kecil ini Kemudian ada Alokasia Ninja Nah Alokasia ini bisa dibilang Tanaman yang Gampang-gampang susah ya Jadi kadang kalau kita telat nyiram Atau medianya sudah Asam Kemudian tiba-tiba Daunnya pada hilang Tinggal Umbinya Atau tinggal Kimpulnya aja di bawah Nah sebaiknya media yang baik itu Apa sih untuk Alokasia Kemudian perbanyakannya Bagaimana Sobat penasaran Simak videonya sampai selesai ya Medianya ya Untuk Alokasia Fahri biasa menggunakan Daun bambu kering Yang sudah hancur ya Kemudian dicampur dengan Humus Atau tanah humus ya Kalau Sobat Tidak punya humus Bisa pakai Tanah biasa Dengan perbandingan Daun bambunya Dua bagian Kemudian Tanah humusnya Satu bagian Nah mungkin Sobat punya Pengalaman Media lain Untuk Alokasia Sobat bisa share Dengan komen Di kolom komentar Kalau Fahri biasanya Pakai daun bambu ini ya Kemudian untuk Pupuknya Karena Tanaman hias daun Seperti Alokasia ini Biasanya dia Boros unsur hara Atau boros pupuk Fahri biasa Menggunakan Kotoran kambing Untuk pupuk organik Bagi Alokasia Nah ini Tinggal ditaruh aja Di Sekitar media Gini ya Kira-kira aja Nah Seperti itu Pakai daun bambu Bagian Umbinya Dipendam ya Nah kemudian Kita kasih kotoran kambing Untuk penyiraman Disesuaikan dengan Lingkungan sobat aja Misalnya Sehari Sekali Atau dua hari Sekali ya Jadi Disesuaikan dengan Lingkungan masing-masing Perlu diingat Alokasia Bukan tanaman Yang Tahan terhadap Sinar matahari Yang berlebihan Jadi Sebaiknya Taruh di tempat Yang Tidak terkena Matahari langsung Atau Shady area Atau Area Yang Ternaungi Kemudian Untuk alokasia Juga Jangan sampai Telat air Terutama di Musim kemarau Jadi Kalau sobat Telat Menyiram Alokasia Biasanya Nanti Daunnya Pada Rontok Dia akan Dorman Untuk Mengantisipasinya Sobat bisa Menggunakan Tatakan yang Diisi air Nah ini tips Untuk Musim kemarau Jika sobat Sibuk Untuk Menyiram Supaya Alokasianya Tidak Telat air Sobat bisa Siapkan Tatakan Kemudian Diisi air Kemudian Alokasia Bisa sobat Taruh Di tengah Nah Dengan Seperti ini Nanti air Akan Terserah Pelan-pelan Ke atas Dan Sobat Cukup Mengganti Airnya Atau Menambah Airnya Jika Airnya Berkurang Nah itu Tadi tentang Alokasia Dan juga Media Alokasia Dan juga Antisipasi Ketika musim Kemarau Ayo Semangat Berkebun Semoga Video ini Bermanfaat Dan memberikan Inspirasi Bagi sobat Sekalian Jangan lupa Untuk share Dan juga Komentar Di kolom Komentar Dan jangan lupa Untuk selalu Berdoa Dalam memulai Suatu apapun Termasuk Bercocok tanam Yuk Semangat Berkebun Dan semoga Video ini Bermanfaat Sampai jumpa Di video Selanjutnya Yuk Jangan lupa Berdoa Tawis Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.